Awal tahun 2023, Oppo meluncurkan perangkat flagship terbaru yakni Find X6 dan Find X6 Pro. Kedua smartphone ini diberikan peningkatan signifikan terutama di bagian kameranya. Sampai-sampai, Oppo Find X6 Pro sempat didapuk sebagai smartphone dengan terbaik di dunia oleh Duxomark. iPhone 14 Pro Max maupun Xiaomi 11 Ultra tak dapat melampauinya. Seperti diketahui, Oppo Find X6 Pro memiliki tiga kamera utama yang masing-masing punya sensor jumbo. Komposisinya Mencakup kamera utama 50MP Dengan Sony IMX989 berukuran 1 inci Lensa ultrawide 50MP Dengan sensor IMX890 Dan telephoto periskop 50MP Bersensor Sony IMX890 dengan OIS Hingga 3x Optical Zoom 6x Hybrid Zoom Dan zoom digital hingga 120x kamera Oppo Find X6 Pro Memiliki penyetelan Hasselblad Dan ada dibekali NPU Mari Silicon X Untuk kamera di bagian depan berukuran 32MP Sistem kamera Find X6 Pro ini makin mantap Karena didukung sensor kamera besar buatan Sony Dan lensa dari Hasselblad Berkat sensor yang dioptimalkan Mampu menghasilkan foto dan video yang tajam secara konsisten Kayak tekstur dan noise gambar rendah Ketajaman gambar yang mengesankan Dan detail luar biasa Di seluruh rentang zoom foto dan video Bahkan dalam kondisi cahaya redup Namun sayangnya Oppo sudah konfirmasi Bahwa perangkat tersebut hanya dijual di pasar Cina saja Dan sudah dipastikan Tidak akan tersedia untuk pasar global Dengan demikian dipastikan Find X6 Series Absen Meluncur di Indonesia Hal tersebut dipastikan Aryo Medianto PR Manager Oppo Indonesia Melalui acara APAC Vitality Imaging Tour Di Bali pada 25 hingga 28 Juli 2023 Menurutnya pasar di luar Cina lebih tertarik Dengan model ponsel yang unik Dan baru seperti halnya ponsel lipat Ini mengacu pada hasil survei yang dilakukan Oleh tim Oppo di Cina Pertanyaannya Kenapa Find X6 Pro tidak masuk Indonesia Karena Oppo pusat Sebelum memutuskan perangkat itu masuk Mereka akan melakukan survei Nah, survei itu memang lebih condong Dengan bentuk baru smartphone Dimana bentuk baru itu diwakili oleh Find N yang nantinya ada Find N 2, 3, 4, dan seterusnya Jadi itulah alasannya Ungkap Aryo Aryo juga menambahkan Meski ada teknologi baru Di setiap peluncuran smartphone baru Namun mereka menganggap hal itu sama aja Terlebih jika bentuk model ponselnya Seperti pendahulunya Mereka Oppo Cina Melihat bahwa Pasar di luar Cina Lebih banyak tertarik dengan ponsel foldable Dan lebih penasaran Sama bentuk-bentuk ponsel yang baru Tutupnya Itulah kabar terbaru dari Oppo Find X6 dan Find X6 Pro Sangat disanyangkan saja Dengan spesifikasi terbarunya tersebut Tidak masuk di pasar global dan Indonesia Kira-kira Apakah kalian akan tetap membeli Oppo Find X6 dan Find X6 Pro dari Oppo Cina? Coba beritahu kami di kolom komentar Dan jangan lupa bantu like video ini Dan subscribe Agar kami lebih semangat Dalam membagikan informasi seputar gadget Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax